Ya, di tengah unjuk kerasa ini saudara, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang hadir menemui pendukungnya di depan PONPES untuk memastikan kondisi aman. Namun saudara, Panji bungkam dan enggan berbicara saat wartawan coba meminta keterangan. Dan karena menuai polemik pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang akhirnya dipanggil oleh tim investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat untuk klarifikasi. Hampir 2 jam lamanya, Panji Gumilang bertemu dengan tim investigasi di Gedung Sate. Hasil pertemuan ini pun ternyata buntu. Panji Gumilang menolak untuk bertemu dengan MUI Pusat. Ia hanya meminta daftar pertanyaan dan meminta waktu untuk memberikan jawaban. Panji Gumilang bahkan irit bicara hanya mengacungkan jempol dan melontarkan kalimat bagus.